Incantation menjadi film horror found footage lainnya yang sangat amat bagus Tak hanya disuguhkan oleh rasa takut akan keseraman makhluk tanpa wujud Film ini juga memberikan sensasi sedih hubungan antara ibu dan anaknya Alur cerita film ini dari awal ke pertengahan cukup mudah dipahami Namun menjelang akhir sepertinya beberapa orang kesulitan untuk mencerna apa yang telah terjadi Maka dari itu di video yang kali ini kami akan menjelaskan ending dari Incantation Sebelum lanjut ke pembahasan boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan Sudah jelas akibat ulah dia dan kelompok pemburu hantunya Lironan sebagai satu-satunya yang selamat menerima sebuah kutukan Ini sampai menyebar ke anaknya yang memang sudah dijanjikan untuk diberikan namanya kepada para dewa Dimana dia sempat membuang anaknya ke panti asuhan namun dia akhirnya kembali untuk mengambil anak bernama Dodo itu Sampai di titik dimana Dodo anaknya sudah parah di rumah sakit Terlihat jelas dari reaksi Ronan ketika mendengarkan dokter Disana dia sangat terpukul dan diperlihatkan tubuh Dodo sudah dipenuhi tanda kutukan Hal itu memaksa Ronan untuk melakukan sesuatu Sesuatu yang harus membuat dia merekam video perpisahan untuk anaknya Yang bisa ditonton jika suatu saat Dodo bisa bangun dari rumah sakit Video yang sangat menyentuh itu mengungkapkan sesuatu Yaitu mantra yang selama ini mereka ucapkan adalah kutukan berbagi Maka dari itu ayah panti asuhan Dodo juga terkena dampaknya Karena dia sempat mengucapkan mantra tersebut Sedih memang mendengar ibunya sendiri memaksa Dodo untuk melupakan namanya Namun itu termasuk cara untuk menghindari kutukan Sebab sejak awal nama Dodo sudah diberikan kepada dewa yang jahat Ronan kemudian kembali ke tempat dimana dia mendapatkan kutukan untuk pertama kalinya Disana dia melakukan sebuah ritual Lalu sempat-sempatnya dia meminta orang yang menonton videonya Yang mana itu adalah kita para penonton Untuk ikut mengucapkan mantra Hal itu dilakukan agar semakin banyak orang yang mengucapkan mantra kutukan Maka kutukan akan dibagi menjadi lebih banyak lagi Dengan begitu ada kemungkinan kutukan pada Dodo akan diringankan Sambil menangis Ronan menutup matanya lalu secara tiba-tiba dia bunuh diri Tepatnya dengan cara yang sama seperti ayah panti asuhan Dodo Yaitu menghantamkan kepalanya berulang kali dan itu membuat dia tewas Yang jadi pertanyaan adalah apakah Dodo akan selamat? Itu hanya bisa kita jawab dengan kita semua mengucapkan mantra kutukan Yang mana tentu itu tidak nyata karena ini hanyalah film yang dibikin secara found footage Sehingga terlihat seolah-olah nyata Walaupun begitu patut diapresiasi cara sutradara merakit cerita Menyusunnya secara rapi sehingga tensi para penonton bisa naik turun Tidak heran Inkantation berhasil menjadi film Taiwan paling lari sepanjang masa Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!